Artis dan selebriti Instagram atau selebgram Angela Charlie atau yang lebih dikenal dengan nama Angela Lee ditahan Polres Leman Yogyakarta terkait kasus penipuan. Angela ditahan bersama sang suami David Hardian Sugito. Keduanya ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan. Kasat reskrim Polres Leman, AKP Roni Are menjelaskan, kasus yang menjerat suami istri tersebut berawal dari laporan seorang warga Yogyakarta, Santosa Tandoyo, yang merasa tertipu oleh Angela dan David terkait kerjasama investasi bisnis tas impor mewah. Kerugian yang dialami Santoso mencapai 12 miliar rupiah. Nama Angela Lee mencuat pada November 2017 saat ia dan anak sematawayangnya mengaku diajak bunuh diri oleh sang suami karena terlilit hutang sebesar 25 miliar rupiah. Berikut beberapa fakta tentang Angela Lee. Angela Lee merupakan selebgram yang cukup populer. Akun Instagramnya, atangelali87, memiliki follower 682 ribu. Dengan follower yang cukup banyak, Angela kerap di-endorse oleh beberapa produk termasuk barang-barang mewah. Ia pernah di-endorse perusahaan yang menyediakan pesawat atau helikopter pribadi, yakni CEO Jet Set. Angela Lee ternyata pernah menjadi presenter di sejumlah program televisi di tanah air, di antaranya Inbox, Dengdut Akademi Celebrity, dan Lambe Pagi. Selain itu, Angela Lee juga pernah bermain di beberapa sinetron yaitu Permata Hati Bunda, Tombu Ati, dan Super Puber. Sebagai selebgram, Angela Lee kerap tampil unik. Baru-baru ini, ia tampil dengan mengenakan baju cosplay. Angela Lee juga kerap mengunggah video lucu ketika ia memerankan karakter cewek cantik yang berbicara dalam logat Jawa Medok. Selain itu, Angela Lee juga kerap tampil dengan baju dan tas bermerek yang harganya mencapai miliaran rupiah.